selamat menikmati 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 Lalu kita jumlahkan dulu yang paling sanannya Dari nilai tempat yang terkecil yaitu satuannya dulu 5 ditambah 5 itu 10 Kita tulis 0 Kemudian satunya simpan di atas angka 2 puluhan Jadi 1 ditambah 2 ditambah 4 Sambangan 7 Kemudian 4 ditambah 8 itu 12 2 ditulis di bawah Satunya simpan di atas 1 yang ribuan Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 Hasilnya 4000 Jadi hasil akhirnya 4270 Bagaimana? Mudah kan? Ah ini mah kalian pasti bisa Kita lanjut ke operasi pengurangan Operasi pengurangan yang pertama tanpa teknik meminjam Contohnya berapakah hasil dari 2947 Dikurangi 526 Angka dengan nilai tempat yang sama disusun sejajar Kemudian kurangkan angka pada setiap bilangan Mulai dari nilai tempat terkecil Dari sebelah kanan Jadi kita mulai dari yang paling ujung kanan Yaitu 7 dikurang 6 sama dengan 1 Kemudian pindah ke sebelah kirinya 4 dikurangi 2 adalah 2 9 dikurangi 5 adalah 4 Dan angka 2 yang ribuannya diturunkan Jadi hasilnya adalah 2421 Kemudian yang berikutnya dengan teknik meminjam Contohnya berapakah hasil dari 8355 Dikurangi 2541 Kita susun lagi dengan sejajar Kemudian kita kurangkan mulai dari yang paling kanan 5 dikurangi 1 sama dengan 4 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Nah yang ratusan ini 3 dikurangi 5 itu kan tidak bisa Jadi kita pinjam 1 dari angka yang ribuan Dari angka yang 8 Jadi angka 3 ini ditambah 10 Jadi 13 13 dikurangi 5 sama dengan 8 Nah karena 8 tadi sudah dipinjam 1 Berarti dia sisa 7 7 dikurangi 2 sama dengan 5 Jadi hasilnya adalah 5814 Bagaimana? Masih mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian Pada operasi perkalian dapat dilakukan dengan 2 cara Yang pertama cara bersusun panjang Contohnya berapakah hasil dari 25 dikali 18 Kita lihat ya Nah ini cara bersusun panjang Yang pertama adalah kita hitung dulu 8 dikali 5 itu 40 Kemudian 8 dikali 20 itu 160 Kemudian 10 dikali 5 itu 50 Dan yang terakhir 10 dikali 20 itu 200 Lalu kita jumlahkan Maka hasilnya kita peroleh 450 Jadi 25 dikali 18 sama dengan 450 Nah cara yang kedua adalah cara bersusun pendek Nah jadi yang pertama kita kalikan dulu 25 dikali 8 itu 200 Kemudian 25 dikali 1 itu 9 Lalu kita susun Kita jumlahkan menjadi 450 Nah kalian lebih suka yang mana? Atau mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya di dalam hati Bagaimana dengan cara perkalian yang biasa dilakukan? Boleh saja tapi harus teliti ya Nah misalnya seperti ini kan 25 dikali 18 Kita hitung dulu 5 dikali 8 itu 40 Ditulis 0 di bawah Lalu 4nya simpan di pinggir Kemudian kita hitung 2 dikali 8 2 dikali 8 itu 16 Ditambah 4 yang disimpan tadi 16 ditambah 4 sama dengan 20 Nah karena 4nya sudah ditambahkan jadi dicoret ya Berikutnya kita hitung 5 dikali 1 itu 5 Dan 2 dikali 1 itu 2 Nah terus kita jumlahkan Jadi 450 Sama saja kan dengan bersusun pendek Nah kalian lebih suka yang mana? Lebih gampang yang mana menurut kalian? Boleh bebas ya Asalkan harus teliti dalam menghitungnya Selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian Pada operasi pembagian Yaitu dengan cara bersusun dilakukan sampai bersisa 0 Atau tanpa sisa Biasanya kalian menyebutnya dengan bagi kurung Kita lihat contohnya Berapakah hasil dari 625 dibagi 5? Langkah yang pertama Kita tulis-tulis seperti ini Lalu kita bagi 6 dibagi 5 Itu yang mendekati adalah 1 ya 1 x 5 itu 5 Tulis di bawahnya Lalu dikurangi 6 dikurangi 5 yaitu 1 Nah kemudian angka yang kedua Turunkan angka 2 nya Kesebelah angka 1 yang tadi Jadi 12 12 dibagi 5 Berapa yang mendekati? Yaitu 2 Berapa 2 x 5? 10 Tulis di bawahnya Lalu kita kurangi lagi 12 dikurangi 10 Sama dengan 2 Nah masih ada 1 angka lagi yang di ujung Berarti kita turunkan lagi Di langkah yang ketiga Angka 5 nya ya Yang paling ujung kita turunkan Terus sebelah angka 2 Jadi 25 25 dibagi 5 sama dengan 5 Jadi hasilnya dikurangi lagi 5 x 5 itu 25 Kita kurangkan Jadi sisanya adalah 0 Nah kalau sudah 0 Berarti sudah selesai Maka hasil dari 625 Dibagi 5 sama dengan 125 Nah mudah kan? Baiklah anak-anak hebat Itu tadi penjelasan tentang Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Kalau ada yang masih belum mengerti Boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing ya Jangan malu bertanya Karena nanti akan sesat di jalan Nah supaya kemampuan kalian lebih terasah dengan baik Silahkan kita kerjakan hari ini latihan soal berikut ini ya Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4 Kalian kerjakan dengan penuh semangat ya Jangan lupa untuk mengerjakannya di buku tulis matematika Karena kalian harus menuliskan cara-caranya Atau langkah-langkah penyelesaiannya Lalu setelah selesai Jangan lupa difotokan dan kirim ke GCR Atau JAPRI ke WA guru kelas kalian masing-masing Akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini Kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan doa akhir majlis Subhanakamu'alaikum warahmatullahi wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha angta Astaghfirullah wa atubu'lillahi Tetap semangat semuanya Meskipun kita masih belajar di rumah Jangan lupa 6M ya Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Menghindari kerumunan Dan mendapatkan vaksinasi Untuk kalian yang telah berusia 12 tahun Dan jangan lupa Tetap ceria dalam pelajaran matematika Terima kasih atas perhatian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian semuanya